Beda target kubu Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam bugatan sengketa pemilu 2024 ke MK. Kubu pasangan calon, paslon, nomor urut 01, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, telah mengajukan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, Kamis, 21 Maret 2024, lalu. Menyusul kubu Amin, kubu paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD juga akan mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK, Sabtu, 23 Maret 2024, sore. Ada sejumlah kesamaan poin dalam bugatan kubu Amin dan Ganjar Mahfud ke MK. Keduanya sama-sama meminta pemilu 2024 diulang karena banyaknya indikasi kecurangan. Namun, keduanya memiliki target berbeda dalam pengajuan sengketa pemilu 2024 tersebut. Kubu Amin ingin pemilu ulang tanpa Gibran. Ketua Umum Tim Hukum Tim Nasional Pemenangan Anis Muhaimin, Tim Nas Amin, Ari Yusuf Amir mengatakan pencalonan Cawapres nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka jadi inti utama gugatan pemilu kubu 01 ke MK. Ari menilai sejak awal pencalonan Gibran sudah bermasalah. Mengingat Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang hingga kini masih menjabat. Menurut Ari, ada sejumlah dampak dari pencalonan Gibran. Beberapa di antaranya, pembagian bantuan sosial, bansos, yang begitu masif hingga aparat pemerintah serta penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan pemilu 2024 ini juga telah dituangkan Tim Nas Amin ke dalam gugatan yang berisi 100 halaman lebih tersebut. Sebanyak 190 pengacara pun disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nanti. Tim Ganjar Mahfud minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD juga akan mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke MK pada Sabtu, 23 Maret 2024, sore. Kuasa hukum Ganjar Mahfud, Vincenzius Mendrova menyebut pihaknya telah melengkapi syarat-syarat administrasi pendaftaran perselisihan hasil pemilu umum PHPU. Jam 16 perkiraan kita sudah sampai di MK. Perkiraan begitulah. Administrasi kita sudah melengkapi untuk syarat-syarat pendaftaran PHPU Pilpres ini, ujar Vincenzius, Jumat, 22 Maret 2024, dikutip dari wartakotalife.com. Dalam gugatan ini, kubu Ganjar Mahfud akan berfokus pada dalil telah terjadinya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Ia juga meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dalam pemilu 2024. Dari kekosongan hukum itulah kita berharap Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil satu putusan yang bisa mendiskualifikasikan pasangan calon 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Kira-kira begitu? Jelasnya. Selain itu, Vincenzius juga berharap MK mengabulkan pemungutan suara ulang untuk seluruh daerah di Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.